Intro Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-113 hingga Jumat 17 Juni 2022 terhitung sejak dimulai pada 24 Februari lalu Berbagai peristiwa baru terjadi mulai dari kunjungan Macron, Solz, dan Draghi ke Kiev hingga Biden umumkan bantuan senjata senilai 14,74 triliun rupiah untuk Ukraina Berikut adalah rangkuman hari ke-113 serangan Rusia ke Ukraina Presiden Perancis Emmanuel Macron Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi dibadi Kiev, Ukraina pada Kamis 16 Juni 2022 Ketiga pemimpin tersebut berkunjung ke Kiev untuk menunjukkan dukungan kepada Ukraina yang berjuang melawan serangan Rusia Diketahui, ketiga pemimpin tersebut sedang mempertimbangkan yang terbaik untuk dilakukan sebelum KTT Uni Eropa pekan depan KTT Uni Eropa nantinya akan membahas permohonan Kiev untuk bergabung dengan blok tersebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 15 Juni 2022 mengumumkan bantuan senjata senilai 1 miliar dolar AS atau 14,74 triliun rupiah untuk Ukraina yang mencakup sistem roket antikapal, roket artileri, hoitzer, dan amunisi Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken untuk berterima kasih dan melayangkan permintaan untuk lebih banyak memasok senjata berat secara rutin Sebelumnya, pada Mei lalu pemerintahan Biden mengumumkan rencana memberikan sistem roket artileri mobilitas tinggi untuk Ukraina setelah menerima jaminan dari Kiev bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk menembak target di dalam wilayah Rusia Biden memperlakukan syarat tersebut sebagai upaya menghindari eskalasi perang di Ukraina Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!